Semua kalau habaib dan kiai, saudara dan ulama, semua bersatu, setuju tidak? Semua bersatu, setuju tidak? Kalau ada yang mengadu domba, arah tidak? Jadi kalau ada yang mengadu domba, kiai dan habaib, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Jadi kami bukan ujaran kebencian, tapi ujaran penyadaran. Jangan ada lagi para Habib, Balawi, ataupun Mukibin yang ditipu, yang dibodohi, yang didawiri. Kita harus menjaga maruah anak bangsa. Barang siapa yang bernasab, bukan kepada nasab bapaknya, maka dia dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang mengakui nasab orang lain, dia akui sebagai nasabnya. Soalnya ada orang, bukan cucu Nabi Muhammad, terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Sedangkan dia tahu, bahwasannya, dia ini tahu, kalau dia itu bukan cucu Nabi. Ada orang seperti ini. Jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi, tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkannya cacimaki, kebun binatang, ya itu karena memang meleluhurnya bukan Rasulullah. Kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat kunun nasab. Jadi nasab itu terputus, baik secara biologis maupun secara ilmu nasab, karena tidak terbukti. Nah, jadi para ba'alawi, nasabnya ini kan mengakunya ke'alawiin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan alawiin itu terputus secara syarih, masuknya mat unun nasab. Semua serangan wahhabi ke haba'ef, itu yang dijadikan dasar oleh imad untuk menyerang haba'ef. Yang terbilang tes DNA ilmiah, anak berzina dengan perempuan, punya anak, anak tes DNA, anak-anak secara biologis, secara tes DNA, ilmiah anak-anak. Tapi kalau dalam syariat Islam, nasabnya tidak bisa bersambung ke'ana. Kenapa? Karena anak zina, nasabnya bersambung ke ibunya, bukan ke'ana. Walaupun secara DNA, biologis, nyambungnya ke'ana, tapi secara syariat, tidak bisa nasabnya, secara syarat Islam, tidak bisa nasabnya disambungkan ke'ana. Kenapa? Karena itu anak zina. Kalau misalkan nasabnya itu tidak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini, nasabnya tidak bisa disebabkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya, karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Mbak Alawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewis.na.net, pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplau grupnya gay, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Ba'lawi, bikin hal yang baru. Apa itu? Si imat membatalkan nasab Ba'lawi, sehingga suhrah. Sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama, ahlu sunnah wal jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Ba'lawi, kecuali imat. Dengan itu makanya dia suhrah, dikenal. Si gembul pun, atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Ya sama seperti keada itu, kalau pengen terkenal, kencingin aja air zam-zam. Silahkan datang diskusi, mau sehari boleh, dua hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh. Silahkan, kita jaga keamanannya. Nah terus ada yang protes, habis. Bercuma. Bikin diskusi, kemarin Robito. Oh, imatnya tetap keras kepala, gak bisa dibungkam. Saya dan kawan-kawan itu dari tim pengawal persatuan umat, memberikan jawaban ini bukan untuk meminta persetujuan saudara imat. Bukan, Habibia. Karena dia sudah mendeklare, menutup diri. Iya. Tapi untuk memberikan penjelasan kepada umat. Jadi biar umat yang menilai. Kita punya data, tapi orang gak percaya, gak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja. Tapi kalau ada orang yang gak percaya, ya gak apa-apa. Ana gak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Jadi Robito mau ngegor, mau ini itu hanya Robito. Dan kalau untuk teguran, bukan hanya di Robito aja. Dari guru-guru ana banyak. Tapi tetap ana jadi diri ana sendiri. Dan kalau mau bilang ana atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah ini. Gak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya imat ini, bukan. Bukan baru imat, bukan. Mungkin karena ana sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib-habaib yang mabok? Berapa banyak habaib-habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara? Dialog diskusi di Robito Alawiyah bukan untuk membungkam iman. Bukan untuk membungkam geng begar nasabah. Bukan. Percuma. Kalau kami punya niat membungkam, percuma sudah. Iblis setan gak bisa dibungkam, dihentikan goda manusia. Gak bisa. Kami menjelaskan menurut perspektif ilmu nasabah, perspektif sejarah, perspektif ilmu syariat, dan semuanya sudah terang-menerang. Jadi bagi kami gak penting. Gak penting. Dia mau setuju, mau gak setuju, mau cocok, mau gak cocok, mau taslim, mau gak taslim. Yang penting para kiai, para asatid, umat Islam, semuanya bisa mendengar Tugas Nabi menyampaikan dan menjelaskan. Siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya, berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin, mereka bukan keturunan Nabi. Misalnya, maka harus legowo. Nggak apa ap. Jadi gak bisa, karena ilmu nasab itu, kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumenasi gembul, gak bisa begitu, itu liberal itu. Jelas kelihatan, apa, indikasi-indikasi liberal. Tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut, untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan, tentang NASA, tentang Mbak Alwi, dari berbagai macam aspek, lengkap dengan dalil, lengkap dengan referensi, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu sebetulnya sudah terbantahkan semua, kalau diperhatikan di seminar tadi, apalagi nanti di buku yang lebih lengkap lagi. Sudah terbantahkan semua, baik apa yang saya sampaikan, begitu juga, Ustaz Meimun Nafis, Ustaz Muhammad Bahiruddin, Gus Rumel, Gus Wafi, Habib Muhammad Asenggaf, Dr. Zain Havi. Dan kita ketika tidak mengakui, satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta, dan persahabatan dengan mereka. Betul atau tidak? Kalau memang Ana, itu orang yang anggap sebagai, perusak citra habaib, itu beranggapan, Ana gak baik, Ana gak bagus, Ana merusak citra habaib. Harusnya Ana aja yang itu buang, jangan anggap semua habaib sama kayak Ana. Kalau ada yang membantah dia, dari dulu sebetulnya banyak yang membantah, dan Ana kira bantahan dari dulu itu lebih dari cukup. Ini pelengkap bantahan-bantahan sebelumnya. Gayanya begitu, kalau ada yang membantah, yang penting dijawab balik. Mau jawabannya benar, gak benar, tepat atau gak tepat, yang penting udah ada jawaban, dan pendukung-pendukungnya tepuk tangan. Udah ada jawaban, selesai. Yang tadinya punya teman, dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat, tetap bersahabat. Yang punya guru, tetap dia guru. Yang punya murid, tetap murid. Ini hanya penelitian, kajian, ini keyakinan, Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Farjana alaihi harabu. Barang siapa, yang mengakui, nasab, orang lain, dia akui sebagai nasabnya. Soalnya ada orang, bukan, bukan, bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi Muhammad. Terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Sedangkan dia tahu, bahwasannya, dia ini tahu, kalau dia itu bukan cucu Nabi. Ada orang seperti ini, maka surga baginya haram. Jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi, tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan cacimaki, kebun binatang, ya itu karena memang meleluhurnya bukan Rasulullah. Kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu, ada status mat unun nasab. Jadi nasab itu terputus, baik secara biologis, maupun secara ilmu nasab, karena tidak terbukti. Nah, jadi para ba'alawi, nasabnya ini kan, mengakunya ke'alawiin. Tapi hasil genetiknya itu, ternyata bukan. Maka pengakuan mereka, sebagai keturunan alawiin, itu terputus secara syari, masuknya mat unun nasab. Semua serangan wahhabi ke haba'ef, itu yang dijadikan dasar oleh iman untuk menyerang haba'ef. Yang dibilang tes DNA ilmiah, anak berzina dengan perempuan, punya anak, anak tes DNA. Anak-anak, secara biologis, secara tes DNA, ilmiah, anak-anak. Tapi kalau dalam syariat Islam, nasabnya nggak bisa bersambung ke anak. Kenapa? Karena anak zina, nasabnya bersambung ke ibunya, bukan ke anak. Walaupun secara DNA, biologis, nyambungnya ke anak, tapi secara syariat, nggak bisa nasabnya, secara syariat Islam, tidak bisa nasabnya disambungkan ke anak. Kenapa? Karena itu anak zina. Kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita, berzinah, dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini, nasabnya tidak bisa disebabkan kepada suami, daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya. Karena yang menzinahi. Nah, sehingga, bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Mbak Lawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewistina.net. Pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplau grupnya gay, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi. Tepatnya kepada Yahudi Khazar. Jangan sampai tausiah dari Yahudi Suhadi, kita mau dipecah belah. Mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima, Alhamdulillah. Karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan. Betul? Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah, Mataram Kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang. Kemudian, ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa. Daerah ilmuwan di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram Kuno semuanya didedik di Pasuruan. Eh, Ya Imad, kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari Prasasti Cungrang. Angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam Prasasti itu bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan tempat di mana para pangeran dididik di Pasuruan. Saya yakin karena disini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram Kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang maka hari ini hadir melihat saya dan Ya Imad Zuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan ilmuwan dan ulama di masa lalu. tapi kalau ada orang tidak percaya wah tidak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa kerajaan Medang ya monggo tidak percayaan